Mahesha Al-Bantani kembali menyala saudara dia membongkar sekarang Habib Hanif karena Muhyiddinnya mancing-mancing saat dia live streaming akhirnya Habib Hanif habis di kulit jadi kita penting mendengarkan informasi-informasi dari mantan Muhyiddinnya mantan pengikutnya langsung karena disandarkan satu kali lagi pada pengalaman ya sudah berjumpa dengan Habib Hanif berjumpa dengan banyak para Habib ternyata balik sekarang menyerangnya karena sudah muak melihat sikap-sikap para Habib yang menonjolkan seolah-olah mereka paling mulia dan lain sebagainya bisa memprediksi orang itu seperti apa dan lain sebagainya satu kali lagi saya katakan kebenaran itu pada akhirnya akan mencari jalannya sendiri untuk dianggap sebagai kebenaran catat baik-baik itu dan kesalahan sekarang sedang mulai dibuka satu persatu dan pembodohan sekarang sudah diketahui oleh banyak orang makanya tinggal kita menunggu detik-detik pertobatan masal dari mantan-mantan Muhyiddin kita dengarkan dulu sama-sama nih bongkaran Mahesha al-Bantani kepada Habib Hanif karena dipancing oleh Muhyiddin saya diserang sama pendukungnya Kimad gak ngefek ke saya tapi kalau sudah mukib bin Habib ngelunjak itu pengennya apa ya karena mereka itu sibuk selalu kemuliaan-kemuliaan kita sudah mikirin umat bagaimana tidak perpecah ini lulu orang sibuk mulia-mulia-mulia-mulia-mulia-mulia-mulia gak ngerti-ngerti itu otaknya polonya pada emang taunya dari mana Habib Hanif bahwa makam dalam arti kedudukan kayak Hasan Genggong terangkat sampaikan salam saya ke Habib Hanif suruh keluar argumentasi Habib Hanif saya tahu mukanya Habib Hanif ketika itu tersenyum seandainya kalau tidak di depan Buya Kurtubi saya jawabin lagi itu Habib Hanif lu ngebangin Habib Hanif oke masalah makam saya Hasan Genggong lalu Habib Hanif lu bukan makam itu bukan kuburan yang terangkat tapi kedudukan saya mau tanya dari mana itu Habib Hanif tahu bahwa makamnya itu terangkat kedudukannya silahkan jawab itu Habib Hanif sampaikan ya salam saya ya kalau saya melihat senyumnya Habib Hanif sebenarnya saya pengen jawab saya hanya menghormati Buya Kurtubi saja waktu itu jadi jangan dikira saya takut menjawab Habib Hanif saya menghormati Buya Kurtubi nya udah kena mental kan kau ya kena mental itu kau apa enggak hal itu Habib Hanif ngomong begitu ngomong makam kedudukan Allah kedudukan seseorang di sisi Allah dari mana tahunya dikasih wahyu Habib Hanif nya saya menghormati Buya Kurtubi sambil bicara Habib Hanif berjalan di depan orang banyak dengan gayanya yang menganggap diri kayak orang mulia besar Habib Hanif paham maksud saya dipikir yang hal itu cuma fisik li kuburan kalau ada orang menganggap demikian sampaikan salam saya ke Habib Hanif mau via telpon bisa dia kasih jawaban ke saya ya itu efek ngebanggain Habib Hanif di depan saya begitu tuh feedbacknya kau rasa ya Habib Hanif sudah ngomong di depan saya waktu itu masalah itu Habib Hanif ngomong di depan saya tapi sambil berjalan dengan kebesarannya seorang Habib Hanif sayang waktu itu ngomong di depan Buya Kurtubi kalaulah bukan di depan Buya Kurtubi langsung saya jawab ente dari mana Habib Hanif tahu makam dan kedudukan seseorang di sisi Allah terangkat dari mana ke siap ke mana tadinya siapa ke Hasan Genggong apakah tadinya bukan orang biasa dari mana dari mana terangkat itu sesuatu yang tadinya di bawah lalu menjadi tinggi karena kecintaan mana standarnya apa itu tidak halu ah itu saya sudah prediksikan argumen itu enggak tahu cara bertarungnya mahesa nih orang oh ala enggak tahu ya cara strategi saya kalau mancing orang masuk jebakan mahesa emang dipikir alistrategi Habib Hanif belum cukup kalau ngadepin mahesa nyombong nih mahesa nih enggak mau saya nyombong sama Habib Hanif gara-gara komentar satu komentar saya tahu karena itu saya tahu akun itu oh jual lah oke kalau gitu saya akan tanggapi video Habib Hanif lagi ya kalau pertama kan strategi saya membahas tentang makam ya itu cara pancingan namanya oke anda membuat saya ngebahas lagi masalah Habib Hanif oke saya penuhin anda kalau anda tidak minta maaf di DM saya akan bahas Habib Hanif karena enggak tahu dia itu pembela haba itu ya ya itu pembela Habib Hanif saya tahu akun anda tidak minta maaf saya akan tanggapi Habib Hanif dan tidak ada ya yang bisa menghentikan saya kalau sudah saya ngebahas lagi enggak saya kasih kesempatan dulu itu WSM dia minta maaf jual laga jadi depan saya saya enggak mau bahas mau panjang lagi kita buat panjang karena saya sudah kesel tadinya saya sudah kesel tapi saya maafkan atas sikap Habib Hanif itu saya kesel ngomong sambil bicara itu saya sudah kesel ini pembelaannya jual lagi di depan saya ini saya waktu itu kesel hanya karena menghormati Buya Kurtubi karena nanti yang akan malu Buya Kurtubi kalau sampai saya ngebantah Habib Hanif yang malu Buya Kurtubi oke jelas sebarkan informasi kayak gini itu penting penting agar membuka kesadaran para muhibim yang lain bahwa ketika mereka mendengarkan para habaib sedang bercuramah jangan lantas diterima 100% sebagai apa yang diucapkannya adalah kebenaran verifikasi dulu menggunakan akal sehat satu kali lagi saya katakan kita diberikan akal oleh Allah untuk memverifikasi jangan dianggurkan jangan lantas dimatikan cara berfikir kita karena mendengarkan orang kritisi selama ucapannya bukan persoalan sorgan raka siksa kubur nikmat kubur ya Quran hadith selama yang diucapkan bukan di ruang-ruang itu hadith pun bisa dikritik kalau Quran ya wih selama entok gak usah dikritik kecuali tafsir Quran di luar daripada itu semua bisa kita mengkritik soal nasab itu bukan soal akidah soal yang bisa dijangkau kebenarannya oleh akal soal ucapan Habib Hanif yang mengatakan makomnya terangkat dari mana dia tahu benar itu pertanyaan karena kecintaannya kepada ahlun bet ujung-ujungnya kan kepada dirinya ujung-ujungnya supaya orang juga ikut menghormati mencintai mereka supaya derajatnya ikut terangkat ya pertanyaannya derajatnya diangkat itu siapa dari siapa dia tahu Allah yang ngasih tahu atau hasil imajinasi dia hasil karangan dia kan itu kesimpulannya berarti kan hasil karangan dia apa dia mendapatkan wahil mendapatkan bisikan dari malaikat Jibril kan gak mungkin begitu itu mesti dikritisi demi untuk satu kali lagi orang itu kalau bercerama jujurlah terhadap fakta jangan membuat halusinasi apalagi apalagi sengaja halusinasi itu diciptakan untuk supaya orang menghormati dan mencintai mereka itu kan perlu pertanyaan yang cukup mendalam dari kita jangan lantas percaya jangan lantas percaya tidak lantas menjadi dosa bila kita mempertanyakan hal-hal demikian enggak jangan takut jangan takut karena saya yakin akal yang sehat akan menolak ucapan-ucapan yang macam kayak gini yang punya akal sehat ya wis lepaskan doktrin-doktrin yang tidak rasional satu kali lagi selama itu bukan siksa kubur nikmat kubur itu mah jangan ditentang jangan dibongkar jangan dipertanyakan ruangnya keimanan jangan dipertanyakan itu jangan ditapsir-tapsirkan pula pasti benar keyakinan kita pasti benar yakin memang ada sorgan raka jangan dibongkar mana buktinya jangan gak bisa itu perbedaan antara agama dengan filsafat itu agama itu ada sesuatu yang tidak bisa dibongkar oleh akal filsafat semuanya mesti masuk akal itu sandaran agama itu ada sandaran keimanan ada sandaran akal kalau filsafat sandarannya satu doang akal itu tapi jangan juga kemudian dihilangkan peran akal di dalam agama penting sekali makanya jelas adina liman agama itu bukan untuk orang yang tidak berakal artinya agama untuk orang yang berakal artinya akal di dalam agama perannya sangat penting itu loh gitu ya gunakan akal sehat kita assalamualaikum warahmatullahi 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 Terima kasih.